Setelah upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno tidak seperti biasanya. Dengan mimik wajah yang memerah, Soekarno langsung pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Soekarno lantas mengebrak meja. Sontak, guntur anak Bung Karno lantas bertanya. Ayah, kenapa ayah mengebrak meja dengan wajah memerah? Tanpa tendeng aling-aling, Soekarno menjawab. Saya terkadang merasa jedak dengan Bung Hatta. Saya terkadang saling pukul-memukul dengan Bung Hatta. Tetapi menghilangkan Hatta dari teks proklamasi benar-benar tidak saya toleransi lagi. Menghilangkan nama Hatta dari teks proklamasi itu merupakan sebuah dosa besar bagi bangsa ini. Karena dia berjasa dan aku pun yang masih berseteru dengan Bung Hatta. Aku masih mengakui jasa besar Bung Hatta bagi bangsa ini. Itulah cuplikan percakapan antara Soekarno dengan Guntur ketika Soekarno marah karena Hatta diremehkan. Dalam catatan sejarah, hubungan Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta sangat berwarna. Terkadang mesrah, terkadang juga sering diwarnai perbedaan pandangan politik. Bahkan hingga akhirnya, pada tahun 1956, Hatta mengundurkan diri dari posisi wakil Presiden karena sebuah perbedaan politik dengan Presiden Soekarno. Namun, Soekarno dan Hatta tetap saling menghormati walau tidak lagi bersama. Bahkan, Soekarno pernah sangat marah terhadap Ketua CCPKI DN Aidit saat membacakan naskah proklamasi 17 Agustus tanpa menyebut nama Hatta. Setelah upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno tidak seperti biasanya. Dengan mimik wajah yang memerah, Soekarno langsung pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Soekarno lantas mengebrak meja. Sontak guntur anak Bung Karno lantas bertanya, Ayah, kenapa ayah mengebrak meja dengan wajah memerah? Tanpa tendeng aling-aling, Soekarno menjawab, Saya terkadang merasa jedak dengan Bung Hatta. Saya terkadang saling pukul-memukul dengan Bung Hatta. Tetapi, menghilangkan Hatta dari teks proklamasi benar-benar tidak saya toleransi lagi. Menghilangkan Hatta dari teks proklamasi itu merupakan sebuah dosa bagi bangsa ini. Karena, dia berjasa dan aku pun yang meskipun masih berseteru dengan Bung Hatta, Aku masih mengakui jasa besar Bung Hatta bagi bangsa ini. Sebaliknya, meskipun mereka saling bermusuhan dalam hal politik, Hatta pun selalu membela Soekarno dari orang-orang yang mengejeknya. Hatta tidak rela Presiden Republik Indonesia ini dilecehkan di luar negeri. Pada tahun 1956, ketika Hatta melakukan kunjungan ke Amerika, Dan Amerika pada waktu itu kondisinya sangat marah kepada Presiden Soekarno. Karena itulah, Amerika berharap kepada Hatta yang mengundurkan diri, Mengeluarkan pernyataan dan pendeklarasian kebencian terhadap Soekarno. Tapi, harapan Presiden Amerika itu sirna ketika Bung Hatta mengatakan, Kalian jangan menjelek-jelekan Presiden saya. Meskipun begitu, Soekarno adalah Presiden maupun pemimpin saya. Dan, dia adalah orang yang sangat saya hormati, Begitu juga seluruh rakyat Indonesia menghormatinya. Seiring berjalannya waktu, Di akhir hayat sosok sang proklamator Soekarno, Konon, pertemuan terakhir dua sahabat itu begitu mengharukan. Tidak banyak kata yang terucap, Tapi, keduanya telah saling mengerti dan saling memaafkan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Soekarno akhirnya mejamkan matanya untuk selamanya. Sungguh, ini adalah sebuah teladan dari dua bapak bangsa Indonesia. Sahabat, tetaplah sahabat. Politik, tetaplah politik. Meskipun, dua bapak bangsa Indonesia ini saling bermusuhan, Saling berbeda pendapat dalam hal politik, Akan tetapi, persahabatan mereka tidak dapat terpisahkan. Hal inilah yang harus ditiru oleh para pejabat. Bahkan, kita sendiri sebagai penerus generasi yang kelak, Akan mengharumkan nama Indonesia di dunia. Salam Jasmerah Selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati. Selamat menikmati.